What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Prediksi gue, Celtis akan masuk ke NBA Finals, meleset jauh banget, tapi it's okay, kayaknya juga mereka di jinx oleh legenda mereka itu Paul Pierce, yang mengeluarkan statement setelah game 1 dimana Celtis mendominasi game itu, Paul Pierce mengeluarkan statement bahwa series ini sudah selesai dan Celtis akan melangkah ke ronde berikutnya, tapi ternyata kayaknya Yanis Atetokumpo ngamuk setelah denger statement itu kayaknya, langsung mendominasi 4 game berikutnya dan akhirnya bisa menang 4-1 dan Bucks pun. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2001 lolos ke Eastern Conference Finals. Oke, kita sekarang ngomongin tentang Kyrie Irving, ini kita sekarang masih punya pertanyaan, kemana nih Kyrie Irving, apakah akan stay atau akan pindah? Seperti yang gue ketahui, kalau lihat dia memiliki player option dimana dia bisa memilih untuk menjadi seorang free agent, tapi jelas banyak tim lah pastilah yang ingin atau minat dengan Kyrie Irving, karena kita tahu skill-skill luar biasa banget. Dia mungkin salah satu point guard terbaik, top 3 lah point guard menurut gue sekarang ini di NBA. Oke, tapi jelas ada beberapa question mark juga tentang Kyrie Irving, apalagi karakternya dia. Kita tahu dia minta pindah dari Cleveland, dia ingin menjadi seorang leader dan juga ingin membawa sebuah tim untuk menjadi juara. Tapi ternyata itu beban yang cukup berat banget untuk dipikul oleh seorang pemain atau juga seorang pemain atau superstar yang masih muda. Jadi karakteristiknya dia adalah, menurut gue dia bukan seorang leader yang bagus untuk sebuah tim. Di regular season kita lihat beberapa kali dia suka menyalahkan teammate-nya, dan setelah game 2 atau game 3, setelah game 3 yang menghala ya, dia menembak 7 dari 22, eh sorry 8 dari 22, dia bilang disitu kalau dia nggak akan mungkin nembak si jelak itu lagi di series melawan Bucks. Tapi di game berikutnya dia nembak 8 dari 22, dan disitu dia nge-restatement lagi gue nggak salah, dimana dia bilang, gue harus nembaknya lebih banyak. Wah itu kan nggak kurang bagus ya untuk sebuah tim, nggak ada yang ngomong seperti itu. Tidak mencerminkan seorang leader yang bagus, dan di game hari ini pun dia nembaknya kurang bagus, dan selama series ini, field goal percentagenya dia hanya 35%, itu sangat buruk banget sih menurut gue untuk seorang pemain yang sekaliber Kyrie Irving. So, itu akan menjadi salah satu consideration untuk tim-tim memikirkan untuk sign Kyrie Irving, tapi jelas rumor yang paling kencang adalah dia mau ke New York Knicks untuk bermain bersama Kevin Durant. Relationship ini kalau kita lihat udah bisa mulai dari All Star Weekend, dimana mereka ngobrol di sebuah lorong di lapangan waktu itu, dan langsung digosipin kalau mereka ingin bermain berdua, tapi kayaknya itu hal yang sangat memungkinkan sekali menurut gue marketnya New York besar sekali, dan juga sangat menggiurkan mungkin Kyrie bisa punya show, TV show sendiri, atau apapun nanti di New York bisnis, secara bisnis bagus lah untuk pindah ke New York. Lalu, itu menurut gue tim yang paling memungkinkan untuk merekrut Kyrie Irving. Lalu berikutnya jelas ada gossip dimana dia ingin reuni, reuni bersama LeBron James, jadi mungkin aja dia pindah ke Lakers, karena kita tahu Lakers pun juga memiliki cap space yang cukup untuk mengambil seorang Kyrie Irving, jadi itu juga sebuah kemungkinan yang menarik. Tapi yang terakhir adalah gossipnya dia ingin ke Brooklyn Ness. Nah, kalau ini gue sedikit kurang serap, karena menurut gue Brooklyn Ness memiliki pemain yang mirip dengan Kyrie Irving, yaitu D'Angelo Russell yang sedang naik down banget, dan juga mungkin aja memenangkan Most Improved Player tahun ini. Jadi menurut gue kayaknya kalau ke Brooklyn Ness kurang oke, karena akan bentrok dengan D'Angelo Russell. Dua-duanya seorang point guard yang ball dominant banget, dan juga suka nembak 3 point atau juga nembak volume-nya cukup tinggi. Jadi kalau menurut gue kurang oke kayak Brooklyn Ness, tapi jelas masih ada beberapa tim lagi yang mungkin juga ingin merekrut, seperti Los Angeles Clippers yang juga punya cap space cukup besar. So, kita tunggu aja, kalian bisa tinggalkan prediksi kalian kira-kira Kyrie Irving akan kemana. Next, topik kedua, Kevin Durant. Kita hari ini saat menonton kuartal ketiga antara Golden State melalui Houston Rockets, semua menahan nafas setelah Kevin Durant melakukan jump shot, dia mau lari balik ke defense, kakinya sedikit tersentak, dia melihat ke belakang, kita semua udah worry kalau itu adalah Achilles injury, tapi puji Tuhan tadi saat dicek di locker room-nya Warriors ternyata dia cedera right calf strain. Ini cedera di betis, gue juga sebenarnya kurang jelas cederanya seperti apa, tapi kayaknya ini dirobekkan di betis. Dan ini ada grade-nya, ada grade 1, 2, dan 3. Kalau grade 1 sepertinya Kevin Durant bisa kembali lagi di playoff kali ini. Jadi kita tunggu aja, ini jelas MRI-nya hasilnya mungkin baru keluar besok, kita tunggu selalu di Bleacher Report ataupun ESPN. Dan berita terakhirnya kita harapkan jelas Kevin Durant bisa kembali lagi, karena kita tahu sekarang banyak fans Warriors yang mengharapkan Warriors bisa tripit. Tapi tadi setelah KD keluar, ini gue ingat kayak tahun 2015-2016 ya saat Warriors menang 7-3-9, seperti kayak saat itu ya momennya tadi yang mainnya bolanya muter banget, lalu juga Steph and Clay mainnya bagus banget tadi, setelah Draymond juga tadi melakukan satu trip point yang cukup clutch menurut gue di kotak keempat, dan Houston pun gagal memanfaatkan absennya Kevin Durant kali ini, dan juga mereka sekarang down 3-2 menuju ke game ke-6 di Houston. Tapi tadi sebenarnya impact-nya bisa lebih besar lagi ya, kalau memang KD mengalami cedera Akilas, kita tahu Akilas ini cedera yang cukup parah, mungkin seorang pemain harus cedera sekitar 8-12 bulan, dan itu bisa merubah the complexion of free agency. Jadi itu bisa merubah semuanya, karena kita tahu sekarang KD sangat disangkut pautkan dengan New York Knicks, di mana katanya kalau KD pindah ke New York Knicks, dia akan diberikan TV show sendiri bersama MSG Network. So, ini kemungkinan paling besar untuk KD, kayaknya juga ada, gue bingung apakah dia akan stay atau enggak, kita susah yang menembak free agency itu, tapi kalau gue bilang sih, KD sih kayak hatinya mau pindah ke New York Knicks, itu marketing cukup besar juga, seperti tadi gue bilang, tapi untungnya dia nggak cedera Akilas, karena kalau dia cedera Akilas, jelas tim-tim pasti takut untuk merekrut dia, dan free agency, mungkin pemain-pemain yang tadinya ingin bermain bersama KD, sedikit reluctant untuk bergabung bersama KD, karena cedera Akilas itu bisa recovery, seperti Demarcus Cousins kita tahu, dan Kobe Bryant, tapi jelas cukup lama lah jangka recovery-nya, mungkin baru pula main playoff tahun depan gitu kan, jadi sangat disayangkan banget, eh, sangat di, kita sangat beruntung banget, tadi KD tidak cedera Akilas. So, itu aja sih topik hari ini, jadi guys jangan lupa untuk komen langsung menurut kalian, tentang dua topik ini bagaimana, dan juga jangan lupa untuk like, yang pasti jangan lupa untuk subscribe ke channel gue, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.